Ya pemirsa itu tadi cuplikan wawancara Metro TV dengan Setia Novanto yang dilakukan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi dan sudah ditayangkan di program Prime Time News. Dan pemirsa saat ini kita akan langsung bergabung dengan rekan Putri Lukman yang akan melaporkan bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Permata Hijau tempat Setia Novanto saat ini sedang dirawat. Putri, bagaimana kondisi terbaru dari Setia Novanto? Putri, selamat malam hingga saat ini kami dari tim wartawan masih menunggu informasi resmi tentang kondisi terkini dari Setia Novanto yang tadi juga disampaikan langsung oleh kuasa hukum dari Setia Novanto, Frederick Yunadi yang mengatakan bahwa Setia Novanto mengalami kecelakaan lalu lintas dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Ini adalah kondisi terkini dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang juga kami sedang menunggu apakah nantinya akan ada keluarga maupun juga dari politisi Partai Golkar datang ke Rumah Sakit Permata Hijau. Tapi tadi kami juga sempat datang langsung dan masuk ke ruang instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan menanyakan kepada tim perawat yang menyatakan hingga saat ini belum mengetahui apakah ada informasi. Benarkah bahwa Setia Novanto dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau namun kami juga kembali mendapat informasi dari petugas keamanan yang menyatakan mendapatkan telpon dari Frederick Yunadi yang dalam hal ini adalah kuasa hukum Setia Novanto yang mengatakan kepada petugas keamanan tersebut untuk tidak memberikan informasi apapun kepada pihak lain termasuk juga kepada awak media. Ini adalah kendaraan B1676 LBS yang baru tiba dan informasi sementara ini merupakan bagian atau rekan dari keluarga Setia Novanto yang tiba ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Informasi yang juga tadi sempat dikatakan Setia Novanto melalui telpon kepada tim Metro TV secara live atau langsung di program Tentenu ini menyatakan bahwa ia akan memenuhi panggilan KPK. Namun ternyata dalam perjalanan seperti yang dikatakan oleh kuasa hukum Setia Novanto, Setia Novanto mengalami kecelakaan lalu lintas dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Namun kami belum mendapatkan informasi resmi atau langsung dari kuasa hukum Setia Novanto secara live atau langsung hanya melalui tadi sambungan telpon dan menyatakan benar memang mengalami kecelakaan lalu lintas dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Permata Hijau. Masih akan kami tanyakan lebih lanjut bagaimana sebenarnya kronologis terjadinya kecelakaan yang dialami oleh Ketua DPR Setia Novanto. Oke, gue jemlah ya. Fitri yang baru saja tiba adalah terkonfirmasi menggunakan kendaraan B676LS adalah istri dari Setia Novanto. Ia baru saja tiba ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, tepatnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan akan langsung mencari tahu kondisi terkini dari sang suami Setia Novanto atau Ketua DPR yang saat ini juga sedang dicari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Fitri. Iya, Putri. Tadi dikatakan oleh Kuasa Hukum Setia Novanto bahwa saat ini ia sudah ada di Rumah Sakit Medika di Permata Hijau. Apakah sudah ada keterangan yang diberikan oleh Kuasa Hukum sendiri mengenai kondisi Setia Novanto ataupun mungkin dari tim dokter ataupun pihak keluarga? Apakah sudah ada yang bisa memberikan keterangan? Fitri, karena kejadian dari kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Ketua DPR Setia Novanto baru terjadi sekitar satu jam yang lalu dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Hingga saat ini belum ada informasi resmi yang disampaikan baik dari Kuasa Hukum Setia Novanto, Federik Yunadi maupun juga dari pihak keluarga atau istri Setia Novanto yang langsung tiba ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau sekitar 5 menit yang lalu. Termasuk juga dari pihak Rumah Sakit Permata Hijau akan langsung kita tanyakan ketika mereka sudah dapat memberikan informasi terkini atau kondisi dari Setia Novanto yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Menimpa Setia Novanto, dari informasi yang Anda mungkin dapatkan di lapangan, apakah sudah diketahui di mana lokasinya? Fitri, informasi sementara dan ini masih akan kami tunggu kebenaran informasinya bahwa Setia Novanto dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, tepatnya adalah di lantai 2 untuk menjalani perawatan intensif setelah mengalami kecelakaan lalu lintas pada malam ini. Kuasa Hukum dari Setia Novanto, Federik Yunadi juga menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas dialami oleh Setia Novanto untuk menghadiri atau datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya Putri, tadi selain pihak keluarga, apakah Anda melihat ada rekan-rekan sesama politisi misalnya dari Golkar yang sudah hadir di Rumah Sakit? Fitri, hingga saat ini belum terlihat politisi Partai Golkar tiba di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, karena dari satu jam kami mengetahui informasi bahwa kecelakaan dialami oleh Ketua DPR Setia Novanto dan kami langsung menuju ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Kami baru melihat adalah kendaraan dari istri Setia Novanto yang tiba ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan turun dan langsung masuk ke dalam Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Ya terima kasih Putri Lukman, kita akan masih terus menunggu bagaimana perkembangan terkini dari Rumah Sakit Medika di Permata Hijau.